gede banget aku nggak nggak bisa masuk ke masih teman-teman kayaknya banyak banget ikut ngantri halo semuanya Assalamualaikum kembali dengan Teh Imas di Turki hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Sultan Ahmad yay akhirnya kita ke Sultan Ahmad tapi untuk pertama kalinya aku mau menggunakan tren kita lihat ya ini aku lagi ngisi isi ulang buat kart istambulnya nih ini suami aku nih tuh gini ini caranya masukin uangnya bisa nggak kartınızı yaklaştırınız işleminiz yapılıyor sadece kağıt para girişi yapınız ngerti gak teman-teman kartınızı olan işleminiz yapılıyor lütfen tekniniz kart yukleminiz gerçekleşti kasih parah yirmi bitti bitti maska hawa teman-teman jadi untuk satu orang satu ya teman-teman tadi disinya cuma 20.000 soalnya ke Sultan Ahmad murah banget kasih parah Sultan Hai sini bakal kaç para narkedek udah tersenyum sen sen kokin ben burada cek doku doksan on lira on lira on lira teman-teman tadi diisi itu untuk bolak-balik ya teman-teman teman-teman bukuk burda gitt sonra burda lagi ayna on lira sonra parah lagi burda obite parah lah şimdi bunda war otuz ini kita di jahitimurno ye kita mau naik tren setengah jam katanya teman-teman soalnya kan ini trennya dalam kota jadinya berhenti-berhenti ini penuh banget teman-teman ini sore udah jam enam jadi penumpangnya banyak banget lihat aku juga berdiri disini oke kita naik ini penuh banget teman-teman ini sore udah jam enam jadi penumpangnya banyak banget lihat aku juga berdiri disini penuh banget enggak tahu nantinya sampai sana masih penuh atau bisa duduk waduh tuh lihat di belakang penuh banget sekarang hari Senin teman-teman nanti lebaran kalau nggak salah hari Jumat ya ya sebentar lagi lebaran aku baru pertama sekarang ke Sultan Ahmed kalau bulan puasa waktu itu kan aku pernah ke Sultan Ahmed pakai mobil waduh susah banget nyari parkirnya teman-teman jadi aku mau naik tren aja biar cepat gitu kalau naik tren setengah jam kalau naik mobil bisa satu jam nanti terus nyari parkirnya di sana juga susah jadi aku naik tren aja tapi penuh akhirnya aku bisa duduk teman-teman sekarang aku udah duduk gitu bagus ya kalau sore kalau sore itu banyak banget penumpangnya jadinya semua tren itu penuh apalagi ke Sultan Ahmed kan tuh lihat padahal banyak banget trennya semuanya penuh buat apa namanya buat teman-teman yang nanti berkunjung ke Istanbul kalau naik tren itu pakai karutu apa namanya pakai kartu Istanbul dari Jettimburnu ke Sultan Ahmed itu sepuluh oh di sini patih namanya oh iya ini di sini patih tempatnya para turis tuh punya yang apa namanya yang jalan-jalan ke Turki tapi pasti ke sini ke patih ke Sultan Ahmed apa tadi angkosnya sepuluh tele ya teman-teman itu untuk PP untuk pulang paling pulang paling nggak sih nggak tahu deh nanti kita lihat aja lagi kalau masuk lagi ya teman-teman tuh lihat ini udah mau lebaran semuanya pada libur tuh lihat toko-toko makanan berjejer di sini tuh banyak restoran karena banyak turis kondisi nih kalau ini namanya Aksarai teman-teman tuh lihat banyak banget orang di pinggir jalan tuh lihat banyak banget orang tuh lihat banyak banget orang bu turis bu turis turis cok amat turis cok turis cok bu insan is is masih pada kerja katanya teman-teman tuh lihat banyak banget ini di Aksarai di Aksarai teman-teman banyak yang jualan-jualan kayak gitu apa namanya segala macam lah pokoknya kayak gitu di sini banyak banget turis bangunannya bagus-bagus banget tuh masjidnya bagus-bagus tuh baklapa manisan-manisan di sini banyak banget teman-teman baju-baju tuh lihat Alhamdulillah kita udah bisa duduk sekarang ya udah bisa duduk ya udah bisa duduk oh teman-teman jadi ongkosnya itu dari Jetimburnu ke Sultan Ahmed 10 Lira nanti dari Sultan Ahmed ke Jetimburnu 10 Lira jadi pulang-pulang gitu 20 Lira teman-teman jadi aku tadi satu kartu isinya 20 Lira aja ya soalnya kan jarang-jarang aku naik keren jadi kali-kali aja sekarang aku pengen tahu kalau kalau bulan ramadhan itu bagaimana situasinya di Sultan Ahmed jadi aku kita dianjari sama suami demam datang ke Sultan Ahmed begitu teman-teman oh setelah tadi ngelewatin Aksarai sekarang BHZ 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 aduh banyak banget orang teman-teman aku pikir di Indonesia doang yang banyak orang ternyata di Turki juga banyak banget orangnya ini lihat lihat ini ini Setiap hari setiap hari oh iya setiap hari Hargun Heb Inzang Hargun Inzang ya setiap hari disini banyak orang katanya teman-teman bukan hanya lagi mau lebaran aja kita udah sampai di Sultan Ahmed teman-teman banyak banget orang cokin san duneski ayna abla bu ini jaman bu ayna abla Ramazan teman-teman gini di Turki gini di Turki narda kita ayah sopya narda ayah sopya narda ah duneski namas burga iya mungkin Leli Kadri nih Leli Kadri Leli Kadri ooooh 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 ini paham kita tidak akan mencari kita tidak akan mencari kita tidak akan mencari ini Selamat datang. Ini sekarang kita udah sampai Sultan Ahmed Kita ke Sultan Ahmed dulu teman-teman Waktu itu kita datangnya Kesini bawa mobil Terus kita nyari-nyari Dari parkir sampai hampir satu jam teman-teman Terus dari parkiran Kesini tuh Jauh banget Nggak kebagian Nggak kebagian Nggak kebagian tempat parkir Ada yang lagi ngasih minum Anjingnya gede banget Baik banget mereka sama anjing Tapi kan aku takut Kalau enggak naji sih Nggak terlalu takut teman-teman Tuh itu ayah Sophia Nah di belakang situ Sultan Ahmed Narde burda sayang Burda Kapu Kapu Narde Mungkin on On Banyak yang jualan Tapi disini harganya mahal Burda pahala Waktu itu kan Nggak bulan puasa Kesininya Lu ngomong apa sih Sayang pengen dipoto disitu Kota rap Sayang kota rap Kota rap Nah Nah disini banyak jajanan Kayak gini Tunggu sebentar Nih Tunggu sebentar Bakal Nah ini Mesir Tuh harganya Mesir 20 tele Kastane Kacpara Kastane Ini jajanannya Kayak gini Tapi kita kan Wah sekarang Otus tele 30 tele Nih kayak gitu Tuh Kastane Itu Chestnut ya teman-teman Aku nggak beli Soalnya lagi puasa kan Ini yang ngantri Apaan Bakal Burda Nek Mungkin Ibtar Cocok No Ibtar Bu 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 Masjid Bu Ayah Sofia Mungkin Ampun Banyak yang Piknik juga Disini Iya Cukup Iya Narde Cukup Lihat teman-teman Tuh Tuh Di tengah-tengah Antara Ayah Sofia Dan Sultan Ahmed Ada Air mancur Teman-teman Tuh 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 Sultan Ahmed Itu Ayah Sofia Itu Ayah Sofia Tuh Aku bingung teman-teman Mau ngomong apa lagi Disini banyak banget orang Terus Bunga tulip juga Yang kemarin udah pada Mekar Ini sekarang udah pada layu Teman-teman Bunga tulipnya udah pada layu Yang disana juga Yang disana juga Tuh Yang pink Udah pada layu Aku pengen masuk ke masjid Kesana Tapi banyak banget orang Bisa masuk atau enggak Gak tau ya teman-teman Tuh Yang di belakang itu Apa namanya Sultan Ahmed Jadi buat teman-teman Yang mau ke Sultan Ahmed Lebih baik jangan pake mobil Pribadi aja Menaik tren aja Lebih Apa namanya Lebih cepat datangnya Terus Enggak macet kan Jadi lebih baik Menaik Lebih baik Menaik tren aja Kalau kesini Begitu teman-teman Namur Ayo Gidelim 2 Masjid Gidelim 2 Gidelim 2 Gidelim bakal Ya bakal Gidelim 2 Serawak Bisa Muda Serawak Eh Ini rumbu Bugiris Insya Bisa Bisa Eh petorap Enasan ya Hadi petorap Aku bingung Mau ngomong Apa lagi Bisa Gidelim 2 Bisa 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 Bu, apa sih Bu? Kenapa Bu? Carap, carap Carap, orang-orang Sultan Ahmed Eh, ayah Sofia Tapi nyamik Bu tuh Buar nyamik Bu Insan Bu, nanti Bu Bu istium Masjid Ya, aku penasaran Teman-teman itu yang ngantri yang mau ke masjid Atau gimana Turis Turis Oh, Buda Buda, itu yang mau ke masjid Ya, aku Nggak bisa masuk ke masjid Teman-teman, kayaknya banyak banget Oh Oh, ini yang iptar Katanya, kira ini yang mau masuk ke masjid Teman-teman Aku kira yang mau masuk ke masjid Tengah deh Kiris masjid Makin Tengah Nah, bu, corbab bu Oh, bu, paket Hardi, kita bu Kita Ayo, Hardi Kita mau ikut ngantri Ah, teman-teman ya Adi ya Sandra Benin pilih kita mau ikut nanti teman-teman katanya disana ada corba ada satu jam kita mau coba ngantri mau tau itu apa yang dibagi ini teman-teman ini tepat di depan ayah Sophia nanti aku kasih video yang lama aja ya buat di dalam masinnya soalnya ini aku gak tau bisa masuk atau enggak teman-teman kita gak jadi ngantri banyak banget teman-teman sampai kapan satu jam kita jalan-jalan aja tadinya pengen tau gitu apa aja itu yang buat ikut begitu musik panjang banget tuh jadi aku lihat ooo enaknya 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 banget bagus nanti kita mau piknik mau piknik disini tapi anak aku gak mau kalau kesini terlalu rame terus kan kalau jalan-jalan capek banyak orang jadi dia bosan gak mau dia kalau diajak ke Sultan Ahmed Pak Tora burda gejal bak gejal Pak Tora sayang no 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 Hadi jalan jalan-jalan tanpa anak-anak teman-teman gak mau mereka kesini kita gak jadi ngantri teman-teman gak jadi ngantri soalnya banyak banget orangnya yang gak jadi ngantrinya ikut nyemek masih no nyemek saudara restoran nyemek kita bingung sih mau ngomong apa karena lagi puasa kali ya teman-teman mohon maaf nih kita mau ke Sultan mau ke Sultan Ahmed tapi tetap dilihat di belakang orang gak ada yang ke belakang karena Ayah Sofia kan bukan mungkin disana ada yang lagi apa bagi-bagi makanan jadi kita mau ngantri kesana banyak banget soalnya orang mungkin satu jam belum kelar teman-teman jadi kita mau membuat jalan-jalan aja muter-muter dan duduk-turuk disini kita menikmati ini Sultan Ahmad tadi burda burda ini kita balik lagi kameranya ini jadi kita di belakang di depan Ayah Sofia ini mesjid yang tadinya ini mesjid gereja ini mesjid gereja ini mesjid gereja jadi intinya dulu tuh gereja ini mesjid gereja jadi mesjid lagi teman-teman jadi bisa memakai sholat lain aduh kita masuk antrian lagi teman-teman ini yang apa namanya antriannya sedikit baru sedikit jadinya langsung dia masuk ini karena ada nasi jadi aku pengen berburu buka puasa gratis di Ayah Sofia teman-teman mau nyobain ngoring jadinya seowin hmm hmm main jar ngoring selamat menikmati selamat menikmati cabuk teman-teman kita dapat banyak makanan ini buat buka puasa buka puasa gratis ini ada apa aja ada roti ada air minum ada airan ini ada kentang sama daging aduh alhamdulillah ada nasi ada corba juga mereka masih ngantri disana dapat buka puasa gratis di Ayas teman-teman tadi kita mau ngantri di sebelah sana tapi disana tadi banyak banget orangnya jadi kita ngantrinya yang di dekat Sultan Ahmed jadi kita udah kebagian dong berburu makanan gratis buat buka puasa di Ayas ya di Sultan Ahmed udah dapat tempat buruk tapi kita kedinginan teman-teman kita lagi nyari tempat duduk yang gak terlalu dingin aduh nambah banyak orangnya tuh lihat pengen nyicipin itu makanannya yang tadi gratis itu kita makan dimana ya padahal dikat sini ada KFC tapi pengen pengen nyobain ngantri kayak orang-orang gitu teman-teman ya ternyata antriannya gak panjang yang di belakang gitu kita lagi belikan setanet ini jenggol chestnut atau apa gitu gak tau gitu sayang bu ha kac oke belum kartu beli beli berdini kek kenар on Biklamun coba di sini, di sana nggak ada itu Bambis Biklamun coba di sini, di sana Lebih rasanya aku lupa, ini nih, kayak jengko tuh, lihat Ini enak apa? Enak apa? Ini namanya kastane, tapi mahal sekarang Belinya sedikit aja Ada teman Indonesia Gelap Ini ngantrinya sampai ke sini, panjang banget sampai ke sana Jauh banget Terus di sini ada makam Seorang juga lagi pada berloa di sini Sekarang aku mau pulang teman-teman Oke teman-teman, mungkin video hari ini sampai di sini dulu Ini sekarang aku mau pulang, mau naik kereta lagi Ini juga aku masih nyemilin kastane, ternyata enak Maaf kalau, apa sih namanya, nggak jelas videonya Aku soalnya tadi lagi puasa, tuh lemes banget Bingung mau ngomong apa Aku juga seneng tadi Tadi juga aku seneng ketemu sama orang Indonesia Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa subscribe ya Terima kasih banyak teman-teman Bye Assalamualaikum Kastane aku masih ada Waktu itu harganya 20 lira Sekarang 30 lira Kelihatan nggak? Kayak kemiri, kayak jengkol Tapi rasanya kayak Kayak singkong yang keras itu Munbahasa Sunda sama jagreg Teman-teman Terima kasih